Ijin melaporkan Giat Jajaran 770 Unit Kelewang Telah ditamankan Pak untuk kasus pencabulan kakak-kakak dari korban yang berkombang usianya 15 tahun 12 umumnya 3 tahun 12 kelewangi kejaran dengan kasus pencabulan dan 82 pemutang penelitian untuk ancaman umumnya 15 tahun kejaran umum di kamar rakti, umum di bawah di teras Kota Padang, Sumatera Barat Dari data yang dihimpun 2 bocah beradik kakak yang berumur 5 dan 7 tahun dicabuli oleh sang kakek, paman serta kakak hingga tetangga korban pelaku semua ada 6 orang dan baru berhasil diringkus 4 orang yang terdiri dari kakek, paman kakak dan sepupu korban Ungkap Kasat Restrim Polresta Padang Om Pol Riko Fernanda Rabu, 17 November 2021 Riko menjelaskan keempat pelaku berhasil diringkus di kawasan Pasar Raya Padang Mereka berinisial J. Kakek Korban G. Kaka Kandung Korban R. Kaka Sepupu Korban dan R. Paman Korban Dua pelaku berinisial U. Tetangga Korban dan A. Kaka Kandung Korban sebut Riko Lebih lanjut Riko menjelaskan kedua korban ini dicabuli di hari yang berbeda oleh para pelaku Pertama yang melakukan adalah kakek korban Kemudian pada hari berikut dilakukan oleh 5 pelaku lainnya Riko mengungkapkan perbuatan pelaku ini terungkap ketika korban mengadu ke tetangganya Kedua korban merasa takut usai dicabuli oleh 6 pelaku Tetangga kemudian berkoordinasi dengan R. T. Setempat dan kemudian melapor ke Mapolresta Padang Ujarnya Riko menyebutkan Dari hasil kisun sementara terhadap korban menunjukkan Dan ada kerusakan di alat vital terhadap kedua korban Berdasarkan hasil kisun ini Pelaku kita amankan Kasus sekarang ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Padang Jelas Riko Sementara untuk penanganan lebih lanjut terhadap korban Pihaknya menyerahkan kepada PPA Polresta Padang Dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Psikolog Karena korban saat ini mengalami trauma berat Atas perbuatan pelaku ini Mereka disangkakan dengan Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 2 Jauh Pasal 76 E. UURI No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun Pungkasnya Terima kasih telah menonton!